Hai guys, ketemu lagi di BNews Channel Channel yang update berita-berita viral Yang menggali hikmah dan pelajaran di setiap beritanya Update beritanya dapat hikmahnya Halo guys, saat seorang meninggal dunia Memang ada saja selalu firasat dan kenangan-kenangan Dari orang terdekatnya saat bertemu di pertemuan terakhir Apalagi yang tiba-tiba meninggal mendadak tanpa diduga Seperti Ashraf Sinclair ini Karena kemarin sore dia masih bertemu dengan Daniel Mananta Salah satu teman dari Bunga Citra Lestari dan juga Ashraf Ya, Vijay Daniel yang membantu acara Indonesian Idol di RCTI Pembawa acara Daniel Mananta menceritakan hal itu Bertemu terakhir dan pertemuan terakhir itu Dengan mendiang artis peran Ashraf Sinclair Melalui akun Instagramnya Daniel menuturkan Dia sempat bertemu untuk terakhir kalinya Dengan Ashraf sebelum menuju studio untuk syuting Indonesian Idol Pada Senin 17 Februari Sehari sebelum Ashraf Sinclair menghembuskan nafas yang terakhir Dalam akun Instagramnya Daniel Mananta menceritakan Sore kemarin di Pacific Place Gue ambil taksi untuk ke Indonesian Idol Dan ternyata Ashraf baru keluar dari taksi tersebut Kata Daniel seperti dikutip dari akun Instagramnya Ashraf sempat mempersilahkannya menaiki taksi yang dia tumpangi Dan meminta Daniel segera menyusul istrinya Bunga Citra Lestari atau BCL Yang menjadi salah satu juri dalam ajang pencarian bakat itu Dia bilang, bro, lo pasti mau ke RCTI ya Unge udah disana, buruan, jangan telat Have a good one, bro Dan gue gak pernah ngira Itu jadi kata-kata terakhir Buat Ashraf ke gue Sambung Daniel Mananta Daniel juga mengungkapkan rasa dukanya Serta sosok Ashraf dan kesan bagi dirinya Gue sedih banget mendengar kabar pagi ini Bahwa Ashraf sudah pergi Dia orang yang sangat baik Sangat passionate Sebagai aktor dan entrepreneur Seorang suami yang menginspirasi Dan amazing dad Kita sama-sama berdoa ya guys Untuk BCL Sinclair dan Noah Untuk kekuatan, ketabahan, dan kesabaran Di waktu yang sangat sulit ini Rest in peace Ashraf lanjutnya Ashraf Sinclair memang menghempuskan nafas terakhirnya Pada selasa pagi setelah mengalami serangan jantung Saat ini jenazah Ashraf disemayamkan di rumah duka Di kawasan Pejahatan Barat Jakarta Selatan Rencananya jenazah akan dimakamkan di TPU Sandigo Hills Karawang setelah Asar Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton